Halo permisah welcome to my channel kali ini kita akan membahas tentang buku dari buku asli dari jodh kodes ya terutama di chapter 6 chapter 6 tentang the rise of Sriwijaya ya kebangkitan Sriwijaya kemudian the division of Cambodia Cambodia pepercayaan Cambodia dan juga the appearance of sylendra in Java jadi kemunculan dinasti sylendra di Jawa yang dimulai pada Hai akhir abad 7 sampai dengan abad ke-9 masehi jadi di paragraf satu ini mengisahkan bahwa perkembangan teknologi navigasi pada saat itu telah memungkinkan dunia perdagangan maju pesat ya bahkan dari China ke India maupun India ke China ini di paragraf ke-1 karena teknologi navigasi dan juga perkapalan telah maju pada abad ke-7 ya sehingga banyak eh exchange banyak eh kegiatan kegiatan bisnis dan juga bukan hanya bisnis tapi ternyata juga eh perjalanan keagamaan maupun perjalanan keilmuan dalam hal ini yang banyak adalah orang-orang yang mencari ilmu terutama masalah ilmu keagamaan dari China ke India yang sangat terkenal adalah itsing ini pemirsa itsing yang mencari ilmu eh dari China dari kanton kemudian berangkat ke India kenapa dia sangat terkenal karena dalam perjalanannya dia di akhir abad ke-7 ini dalam perjalanan ke India dia sempat singgah ke Sriwijaya Empire selama beberapa bulan Hai dan juga yang lebih mencengangkan lagi dia menuliskan seluruh pengalamannya pada saat dia singgah di Sriwijaya nah ini yang akan di beberkan sampai habis all dalam buku dari George Kodes seorang ilmuwan yang menemukan Sriwijaya Hai jadi disini dia menerangkan juga banyak kegiatan bisnis karena perkembangan IPTEC pada saat itu ilmu kelautan dan perkapalan telah maju sehingga eh Street of Malacca dan Hai Sunda Street itu berkembang menjadi jalur perdagangan juga disitu Hai nah dalam hal ini George Kodes dalam bukunya mengatakan bahwa di South East Coast of Sumatra ya dia mempunyai jarak yang sama antara Street of Malacca dengan Sunda Street sehingga memang banyak kapal-kapal yang singgah ke sana sangat-sangat strategis kapal itu sehingga baik untuk berdagang maupun mengisi perbekalan untuk berlayar ke tujuan selanjutnya baik ke China maupun ke India atau sebaliknya maupun sekedar singgah untuk menunggu angin munsun karena waktu itu tidak ada kapal mesin pemirsa sehingga apa-apa harus digerakkan dengan angin sehingga harus menunggu musimnya apabila tidak ada musim ke barat nggak mungkin bisa bergerak ke barat begitu juga kalau tidak ada musim ingin bergerak ke India ke timur harus menunggu musim timur dulu supaya kapalnya bisa bergerak berlayar ke timur Hai lalu kita ke paragraf sendiri berikutnya the beginning of the Kingdom of Sriwijaya jadi ini dibahas kodes dari pengalaman I Ching pendeta I Ching Hai bahwa dia menuliskan bodya singgah di eh Sriwijaya dan his top six man Hai dia berhenti pemirsa selama enam bulan untuk belajar bahasa sansakerta atau grammar dari Sanskrit Hai dan dia menceritakan bahwa di di dalam benteng kota Sriwijaya terdapat lebih kurang seribu pendeta Buddha yang mereka sangat berdedikasi dalam keagamaan dan juga berbuat baik I Ching juga dalam catatannya itu menyarankan bagi siapa saja yang akan ke India sebaiknya mampir dulu di Sriwijaya ya supaya nanti eh disamping untuk menunggu angin musim-munsun bisa kapal bisa berangkat ke India juga sambil belajar Hai eh bahasa Sanskrit dan juga sedikit-sedikit belak karena komunitas pendeta yang ribuan di Sriwijaya India juga memiliki kebiasaan kebiasaan seperti yang di Madia desa di India demikian dari penuturan Ising kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya Nah ketika Ising pendeta I Ching ini pulang dari India setelah dia 10 tahun di India di Universitas Nalanda ya sudah 10 tahun ini gelarnya S1 atau S2 kita juga belum dapat keterangan ini tapi mestinya kalau 10 tahun I Ching di Universitas of Nalanda nih di paragraf selanjutnya kemungkinan dia sudah S3 pemirsa ya kemudian dia ke Bali lagi ke mau ke kantor ke Cina tapi tentunya singgah juga di Sriwijaya menunggu angin untuk kapal bisa bergerak ke kantor ke Cina yaitu pada tahun 685-689 dia sampai menunggu empat tahun di Fosih di Sriwijaya Nah sambil menunggu dia menerjemahkan beberapa teks Buddha dalam bahasa Sanskrit tadi ke dalam bahasa Cina Hai kemudian tahun 689 Ising membawa empat orang teman-temannya ya empat orang staffnya karena mungkin dia juga kewalahan nih untuk menerjemahkan teks-teks Buddha dalam bahasa Sanskrit seorang diri sehingga kita membawa teman-temannya dari kantor untuk membantunya Hai akhirnya dia membuat dua tulisan dua buku ya memoir itu Om on the Eminent Mouse who shot the law in the Western countries dan juga buku yang kedua on the spiritual law sent from the south and seas kita paragraf berikutnya pemirsa di tahun 692 dia mengirimkan hasil karyanya itu ke Cina Hai dan akhirnya dia juga Icing pendeta Icing ini pulang 695 nah sebelum pulang dari Sriwijaya dia singgah di negeri Moloyu Melayu ya di Jambi Hai dan melalui catatan sejarah ini dia tinggal di singgah di sana selama dua bulan yaitu tahun 671 dia menjadari bahwa negeri Moloyu ini sekarang sudah berada dalam wilayah kekuasaan silifosi atau Sriwijaya ya pada saat dia berangkat Jambi atau Melayu masih merdeka tetapi begitu dia pulang ini ternyata sudah dibawah menjadi kerajaan bawahan kerajaan Sriwijaya Hai lanjutlah yang eh paragraf berikutnya Hai bahwa jodh kodes juga menyampaikan beberapa temuan-temuannya ya prasasti yang dalam bahasa Melayu kuno yang berada di Sumatera tiga ditemukan dekat kota Palembang dan yang satunya di Karangbirahi Karangberahi di dekat sungai Batanghari dan yang kelima ada di kota Kapur di Pulau Bangka Hai jadi lima prasasti ini menurut jodh kodes adalah membuktikan eksistensi adanya kerajaan beragama Buddha Hai di Palembang Hai yang baru saja menaklukkan eh pedalaman Jambi dan juga pulau Bangka dan setelah menaklukkan Jambi dan Bangka ini masih menurut kodes pemirsa juga Sriwijaya bersiap-siap untuk mengirimkan ekspedisi militer ke Pulau Jawa Hai dan keterangan ini cocok dengan keterangan isi maksudnya keterangan dari prasasti-prasasti ini confirm atau cocok dengan keterangan dari pendeta Icing Hai nah terus di selanjutnya Hai di yang tertua dari prasasti-prasasti ini adalah prasasti Kedukan Bukit Hai yang di Bukit Seguntang Hai yang prasasti ini bercerita bahwa pada tanggal 23 April 682 Masehi Hai Raja memulai Sidayatra atau ekspedisinya by boat menggunakan kapal Hai dan pada tanggal 19 Mei Hai dia meninggalkan Sriwijaya kemudian sebulan kemudian dia pulang dengan membawa kemenangan kekuasaan dan wealth harta yang banyak Hai nah ini memang di paragraf ini bahwa prasasti Kedukan Bukit ini banyak menimbulkan Hai statement ya banyak menimbulkan argumentasi diantara para ahli sejarah para ahli sejarah beberapa yang mengatakan Hai mengatakan prasasti Kedukan Bukit yang saya sebutkan di atas ini justru adalah bukti Hai bahwa Hai ibu kota Sriwijaya didirikan dari oleh armada oleh atau oleh pasukan dari luar mungkin dari Malai Peninsula nih ada yang berdapat berapa berpendapat demikian Hai beberapa ahli juga menginterposisikan bahwa Hai ada juga yang berpendapat bahwa prasasti ini membuktikan bahwa lokasi Melayu yang primitif yang lama adalah di Palembang Hai nah jadi Melayu justru bukan di Jambi tapi justru di Palembang nah ini para ahli juga Hai tetapi Jat Kodes menyanggah bahwa dua pendapat ini yang membuktikan yang yang menyebutkan bahwa Sriwijaya didirikan oleh armada dari Malai Peninsula maupun ya pendapat kedua yang mengatakan bahwa Sriwijaya ini a Palembang ini adalah ibu kota Melayu yang lama sebelum pindah ke Jambi juga kurang kuat Hai nah Hai apa yang bisa kita pelajari bahwa Hai ini pendapat dua pendapat tersebut tidak kuat ini Hai bahwa ternyata ditemukan lagi bahwa prasasti bahwa raja tersebut Hai eh menawarkan untuk membuat rumah peribadatan ya some secret place dekat seguntang Hai setelah kembali dari kemenangan tadi setelah kembali dari ekspedisi yang membawa kemenangan dan menawarkan untuk membangun semacam rumah peribadatan ya sebagai bentuk rasa syukur Hai walaupun di di prasasti selanjutnya ini anonimus ya rajanya tidak disebutkan namanya tapi jord kodes berpendapat sangat kuat bahwa ini adalah raja King Jayanasa raja pertama Sriwijaya ini juga raja pertama raja yang sama yang membangun public park atau taman publik Hai yang dua tahun kemudian setelah perjalanan Sidayatra itu yaitu pada tanggal 23 Maret 684 di Talang Tuwo Palembang Barat Hai yang juga lima kilometer dari bukit Siguntang Hai dan dalam kesempatan itu Hai dia eh bahwa ini akan mendekatkan rakyatnya Hai kepada kesejahteraan dan pencerahan Hai nah sedangkan jod kodesma ini ke di paragraf selanjutnya bahwa di tiga prasasti yang lain yang bertanggal 28 Februari 686 Hai nah Hai ini identik memang tiga prasasti identik Hai yang prasasti prasasti ancaman ya Hai ini diperkirakan prasasti ancaman ini dibuat Hai untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri di Sriwijaya pada saat seluruh kekuatan dipusatkan untuk ekspansi militer Hai tadi ke Melayu Terus ke Pulau Bangka Hai kemudian nantinya akan ke Jawa ya Hai ke Pulau Jawa juga ada ekspansi militer sehingga Hai oh Hai ekspansi militer ini sehingga perlu adanya prasasti prasasti persumpahan setelahnya ancaman supaya di dalam negeri setia tidak ditinggal pergi kemudian dalam negeri goncang seperti itu Hai nah di prasasti Bangka ya kota Kapur ini menyebutkan bahwa Hai akan diberangkatkan ekspedisi militer Sriwijaya menuju ke Pulau Jawa land to the land of Java in 686 Hai nah Jodh Kodes berpendapat bahwa Pulau Jawa yang dimaksud yang akan diserang oleh Sriwijaya sesuai dengan prasasti kota Kapur ini adalah kerajaan taruman negara Hai yang dekat dengan Sunda Street Hai yang kenapa taruman negara yang disasar supaya mengamankan armada dari kerajaan Sriwijaya yang melewati Sunda Street atau paling tidak jadi Sriwijaya ini menguasai Malaka Street dan juga menguasai Sunda Street dimana sebenarnya sebelumnya Sunda Street sudah dikuasai oleh kerajaan taruman negara Hai nah ini keberadaan Hai eh Hai taruman yang diserang ini juga dikuatkan oleh prasasti ganda suli Hai di provinsi Kedu di Jawa Tengah ini ya maksudnya ya Kabupaten Kedu Jawa Tengah Hai ini menurut Jodh Kodes Hai nah dari prasasti prasasti tadi Hai di paragraf selanjutnya Hai walaupun King Jaya Nasa Raja pertama Sriwijaya hanya disebutkan sekali Hai dalam lima prasasti tersebut hanya satu prasasti yang menyebutkannya tetapi dengan analisa dari Jodh Kodes dari waktu dari bahasa dan lain sebagainya ini bahwa prasasti prasasti lain orangnya sama yaitu King Jaya Nasa Daputah yang Sri Jaya Nasa Raja pertama Sriwijaya Hai yang melaksanakan ekspedisi militer ke Jawa tahun 682 itu juga dia kemudian yang Hai mendirikan public park taman untuk rakyat itu juga dia yang 684 kemudian prasasti prasasti persumpahan juga King Jaya Nasa dan juga yang Hai memenaklukkan Malayu tadi yang Sidayatra perjalanan Sidayatra juga adalah King Jaya Nasa Hai bahkan juga King Jaya Nasa yang dia mengirim embassy atau utusan ke Cina tahun 695 jadi eh sebelum-sebelumnya Hai juga sudah ada embassy ya 670 73 kemudian ada juga utusan ke Cana en China embassy tahun 702 dan 716 dengan 724 nah 724 ini sudah dikirim dari namanya The King Silitholopamo atau Sri Indrawarman nah ini sudah sudah raja yang kesekian jadi sudah bukan Jaya Nasa lagi tapi sudah Sri Indrawarman yang mengirimkan embesi ke China Hai Nining Jet Kodes mengatakan bahwa Sriwijaya ekspansi ke utara di Selat Malaka dan ke selatan di Sunda Street adalah indikasi yang sangat jelas Hai bahwa dia Sriwijaya mau menguasai jalur perdagangan dari Samudera India dengan Laut Cina Selatan Hai yang posisi tersebut kalau itu dipegang akan memungkinkan Sriwijaya mencapai eh komersial hegemoni menguasai seluruh perdagangan di Indonesia untuk for several centuries untuk beberapa abad-abad lamanya karena penguasaan dari Selat Malaka maupun dari Selat Sunda Hai selanjutnya eh Hai biasanya adalah di paragraf selanjutnya bahwa ini tentang kepercayaan yang dianud di kerajaan Sriwijaya yaitu Mahayana Buddhism dan juga Mula Sarvatisada salah satu sekte besar juga dalam Theravada Buddhism yang menggunakan bahasa Sansekerta Hai nah ini juga merupakan eh salah satu aliran Buddha dari kerajaan Sriwijaya yang penganut agama Buddha agama Buddha pada zaman itu Hai kemudian serak paragraf selanjutnya bahwa Hai pada saat King Jaya Nasa meresmikan atau mendirikan public park Hai dengan Hai ini juga Hai membuktikan bahwa dia Arlan Mahayanis Sarvastifada Buddha Hai Hai ini pada saat dia meresmikan proses apa ada di prasasti pada saat meresmikan public park Hai kemudian paragraf selanjutnya Hai juga ditemukan di Palembang banyak bodhisattva patung-patung bodhisattva image Hai kemudian Hai ini juga ada Hai bahwa pengiriman utusan juga dari silivosi ya Hai sempat terhenti sampai tahun 775 Hai ya juga mengenai perluasan daerah Sriwijaya ke Ligor di Malai Peninsula Hai waktu saat itu aware King of Sriwijaya probably name Dharma Setu Hai yang pada saat Raja Dharma Setu ini juga mendirikan banyak sanctuary banyak tempat-tempat peribadatan di Malai Peninsula nah ini juga masih from 732 on Central Java become the greatest interest to us jadi Sriwijaya juga ternyata berekspansi bahkan mengontrol Java demikianlah pemirsa tentang penjelasan dari The Rise of Sriwijaya Empire dari buku karya George Kodes terima kasih atas perhatiannya see you on my next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih